Terima kasih telah menonton! 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 Mereka menonton! Terima kasih telah menonton! oren, warnanya mirip-mirip oke, mari kita lihat ini bisa ngapain aja dalam ruangan switch ini, ini ada remote remote ini untuk oh, lampu cuy bisa lampu nih, mode malem terus, ini jendelanya dia tuh, otomatis tinggal dipecat aja dan bisa dipos, misalnya mau seginya tinggal pencet berhenti lanjut lagi, sampai bawah, bisa gitu, jadi selain pintunya otomatis jendelanya juga otomatis dan remote ini, selain lampu, juga bisa ini temen-temen AC-nya, bisa diatur ini fitur yang aku tunggu-tunggu soalnya, kalau kita naik kereta entah kenapa ya, kereta di Indonesia tuh dingin banget cuy apalagi kalau kita berangkat malem ya, dari Surabaya ke Jakarta itu kereta Bima malem, wah itu dingin banget kalau ini kita bisa atur sendiri di ruangan kita terus ini juga ada dimer untuk lampu yang disini nih, lampu yang di samping ini ada colokan USB, USB-C ada colokan 220, ada dua ada apa lagi nih, ada tong sampah sendiri ada wifi, nanti kita coba terus kita dapet ini ini air minum, apa nih ini kayaknya yang ini ya yang recyclable kayaknya ini soalnya lebih tipis tuh Aqua 2 sama ini ada headset headsetnya audio teknika cuy apakah ini noise cancelling nanti kita coba, ATH M20 X casing gak sih ya kita dapet bantal bentuknya gimana dia gak terlalu keras gak terlalu empuk mantep lah, firm gitu rasanya terus ini ada apa nih, ini ada apa nih aduh, aduh, aduh ini ada cup holder di bawah sini ini pengaturan kursinya bisa ini cuy nah semuanya, ini tekan dulu kalau mau naik atas supaya lengkap diunlock kayak HP cuy wah, iya bisa nih bisa massage ternyata ya kursi pijet ternyata ya backrest, backward oh tapi harus ditahan ya tetep ya ini buat recline tuh tapi sebenernya aku lebih suka yang tombol manual sih ya dan tombol manualnya ada di sini nih ada kolom di belakang sini nih tuh bisa lebih berasa aja gitu kalau touchscreen kayak gimana gitu ini ada heat apa nih heat ventilate oh bisa ini kursinya jadi heater kayak di Eropa cuy rasa-rasa ini Orient Express ada heater itu kursinya udah panas Jakarta tadi sama mas Prami dan mbak Prami ditawarin minuman cuy rejuve cuy rejuve gila, cold press juice mahal tuh wih, mantep ya kalau yang luxury biasa kan pakai apa tuh yang sangkisan-sangkisan yang manis banget tuh gak enak yang ini enak rejuve cuy mantep coba kan cuy no rejuve rejuve ini apa nih asian green nanas timun apple bayam nah ini kalau kalian mau puter kursinya bisa cuy tinggal di unlock dulu ininya tapi muternya masih manual sih harus nah setelah dibuka lock ya tinggal di puter cuy jadi kalau mau ngadep sana bisa tuh atau ini kalau keretanya arah balik tinggal di puter ke sana ini kursinya bisa di puter ke arah ini teman-teman ke arah jendela jadi kayak kereta panoramik ya cuma memang enggak ini sumpit lightroomnya jadinya kalau keren tingginya agak tinggi susah sih ya mentak gitu lightroomnya kita cobain kursinya ya kita rekline full ya bisa kayak apa ini kesel gak sih touch screen gitu loh jadi harus agak lama gitu kita langsung dia gak ada tombol langsung ini ya template langsung jadi full gitu jadi harus atu-atu kayaknya yang rekline dulu ke belakang nih terus ininya footrest harus tahan terus soalnya dia baru bisa ini agak lama oke kayak gini cuy segini sih sebenarnya cukup sih kalau buat tidur mah ya tapi nanti kita coba kalau perjalanan lama apakah bisa tidur dengan nyaman atau enggak iya iya udah mentok juga ya nih ke belakang kok tombol maju mundurin tapi gak bisa ya coba panggil lemahnya ya soalnya dia ada tombolnya nih cuy power tendon oke ini keretaku kursinya rusak cuy semua fungsinya bisa kecuali yang sliding jadi aku stuck di tengah gini aku jadi gak bisa flatbed tadi kan pas aku coba itu mentok ya ke belakang sebenarnya bisa 180 derajat tapi karena slidingnya kurang ke depan jadinya gak bisa aduh sayang banget sih ya gimana dong nih dapat kompetensi gak nah teman-teman ini dia posisi paling rebahnya dia tuh beneran bisa 180 derajat ini aku naikin dikit ya soalnya kalau misalkan terlalu lurus tuh dangak gini jadinya sebenarnya cukup enak sih ya pas di kursi tuh berasanya keras gitu ya kalau pas ditidur gini bisa sih ya cuman yang agak ganggu adalah ini kan oh iya ini tadi ya ganggu nih ternyata bisa digesir dikit nah ini enaknya kayak gini nih lumayan lah kalau di Bima mungkin bisa tidur nih kita nih cuman kalau misalkan ada matras lagi nih buat ngelapisin di bawahnya kayaknya bakal bakal lebih enak teman-teman ya gak sih? cukup cukup worth it sih ya cuman kalau misalkan bisa lebih sempit gak sih ya? gak apa? agak sempit ya? gak enak apa badan gue yang gedean? kurang mampuk kayaknya badan gue yang gedean sih coba boleh tes itu deh suruh review buat apa kagak tuh dia gitu ya yaudah kita balikin dulu yuk ini coba deh paling rebah nih tuh bisa beneran flat tuh gitu teman-teman dari lo dik agak lama nih agak lama? agak lama kita mau balikin harus sabar ya oke ini posisi paling rebah sekarang kita coba balikin ya ke posisi yang normal ya tombol sebagainya sebagainya sih yuk ini ya nah ini nih sebenernya pake touch ini juga bisa sih cuman gak keliatan pas lagi tidur ya oh mungkin itu kali ya untuk pas posisi tidur tombol ini untuk itu gitu untuk pencet pas posisi lagi tidur tapi kalau posisinya udah kayak gini kita bisa ambil ininya sebentar remember nah ini aku set nih jadi posisi yang paling normal balikin tutupin perut oke 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 eh tegak banget ini ya ini posisi saat mau landing ya oh balik dia ya aku berhentiin tadi oke dia macet nih kayaknya nih slidingnya nih bermasalah lagi nih ya kira-kira seperti itulah oke ini kursinya dia mau dia aja kalau dia mau nyala nyala sliding kalau mati ya mati yaudahlah ya ini kebetulan lagi jalan nih tuh ini lagi jalan kita cek ke paling belakang dulu lalu kita ukur legroomnya cing cing ini ternyata disini ada wireless charging guys ini kayak kayaknya cuma slot doang ya cuman dia gak tau ya karena bentuknya begini bukan ditaruh di permukaan jadinya kayak kadang-kadang aja kadang-kadang enggak gitu sama tadi pas pakai casing dia gak bisa masuk jadi harus lepas casing dulu kabel aja lah oke kita coba ininya ya in-flight entertainment in-flight entertainment apa in-trend entertainment audio video on demand apalah itu loh pokoknya ini tv-tv-an bentar nih ada tv-an nih ada live tv kita cobain tuh ada CNN Indosiar kompas tv kompas tv metro tv net kenapa ini netnya 480p tapi kompas tv 1080p please wait kenapa ini busy gak bisa ternyata bisa live tv tadi loading aja kali ya movie-nya ada ada 14 movie disini ini ada Arsenal Shell Elliot Escape Gunman London Has Fallen London Has Fallen John Wick kita coba salah satu ya headsetnya mana ya waduh itu di belakang lagi kita cobain nih headsetnya btw-nya pas ditutup gini tuh jadi lebih gak berisik ya kalau posisi dibuka sama aja kayak kereta biasa oh kabelnya panjang juga nih yang lakukan kemana nih di belakang nih ada AUX btw ini bisa diputer-puter tuh bisa tau sini juga ke bawah cuman saya gak bisa diumpetin ya jadi halo mas oh iya oke selamat menikmati terima kasih senang hati Bapak Wira untuk kualitas headsetnya menurutku bukannya jelek ya dia tuh kayak headset monitor gitu loh headset monitor buat ngedit video gitu jadi ras suaranya kayak netral aja gitu maksudnya bassnya gak menonjol treblenya gak menonjol kayak natural eh bukan natural netral gitu loh cuman kalau buat tenggelam musik kalau mati kurang oke sih ini di AVO tuh juga ada ini temen-temen navigasi jadi kita udah tau ini posisi kita dimana cuman kadang-kadang dia nge-lag gitu loh posisinya GPSnya kadang-kadang gak fungsi nah ini lagi fungsinya nih tadi masih digambir terus tiba-tiba nih kita di Surakarta ini kita dapet dua buah kloasong ada satu brownies dan satu salad nanti pilihan dressingnya ada kesar sama widget kita cobain dulu nih kloasongnya kloasongnya not bad tapi gak iya gimana-gimana juga gitu oke lah tapi lebih berasa kayak roti daripada kloasong sih chipetnya yang lambat gitu tapi kalo di microwave sebentar jadi crunchy terus ada browniesnya enak nih browniesnya coklatnya berasa banget manisnya ya brownies pasti manis banget sih ya tapi gak sampe giung banget saladnya hmm cewelannya seger lumayan untuk appetizer ini sebenernya snack aja ya cantoknya banyak amat satu satu, dua, tiga, empat, lima, enam sebenernya ini bukan makanan utamanya ya ini cuma kayak snack aja nanti makanan utamanya itu tadi dipilihannya ada beef nichel sama nasi ayamwoku aku pilih yang beef nichel pagi makasih mbak mbak mau tanya kita gak dapet selimut ya selimut nanti kita ada jadi setelah untuk makan dan minum selesai nanti kita oh ada ya oke oke makasih makasih oke temen-temen ini main course nya tadi pilihannya ada nasi ayamwoku dan beef nichel aku pilih ini beef nichel schnitzel 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 kita coba ya Assalamualaikum ini tuh daging yang kayaknya sih digeprek gitu loh bruk 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 terus dilapisin tepung dan digoreng ini kayaknya stick stick di amerika selatan gitu guys jadi bener mirip kayak warung stick enak sih dia agak crunchy dalamnya juga dagingnya empuk karena aku gak perlu pakai pisau nih terus ini ada hash brown nya enak ketelangnya tuh gak gak hancur banget jadi masih ada crunchy-crunchy nya sekarang juga segar ini karena kursinya bisa diputer 180 derajat jadi kita bisa makan cuy sambil lihat pemandangan ini kita selain dapet air mineral kita juga bisa milih kopi atau teh dan bisa nambah cuy semangat persediaan masih ada lucu banget banget si aqua nya ini kita cobain wifi nya speed nya oh login dulu sampai keluar login oh berarti harus login lagi iya iya ayo pak silahkan makasih itu boleh diangkat tadi kena 13 mbps tapi mati lagi ya wifi nya masih tergantung area sih kalau kita di area pegunungan mungkin agak susah cuma tadi cukup buat whatsapp sih kayaknya gak bisa buat nonton youtube nya mas Tegroho sejam cuy dia mau videonya ngeteh dulu cuy nah ini teman-teman yang bertanya-tanya teh apa yang dikai ini ini dikasih ini cuy belum diseduh tuh cap botol Indonesia Green Tea Jasmine ini teh nya enak banget nagih banget ini wanginya sama dikasih cookies dan teman-teman ini toiletnya ini keren ya motifnya kayak marmer gitu dan toiletnya kayak di Jepang banyak fitur-fiturnya tuh tuh ada buat bidetnya banyak terus covernya juga bisa otomatis nih tutup kita tinggal buka ini ada hiasan-hiasannya ini tempat cuy tangan ada pengering tangan itu pengering tangannya apa ya oh ada dua pengering tangannya sabun sorry ini sabun ini ada pegangannya ada hiasan ini juga burung yang ngegang dan ini wangi banget loh ada apa namanya red diffusernya gitu good wah kita papasannya sama taksakan sama-sama warna biru korban bom tapi bukan bomnya sekarang tumben nih ini apa ya mbak bumbu ireng ayam bumbu ireng 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 ini kas mana nih kas ini ya manado tadi naik bin bro kerto bro kerto oh eh tapi bebek ya bebek gue makan bebek gak makan bebek ayam ya tadi yang saya lihat di pre-order di sistem kami ayam oh tapi entok ini ayam apa pak ini ada entok ayam oke ayam yang ane selamat menikmati selamat menikmati ini sampai di Jogja, kayaknya sih Tito juga pakai Argus Meru cuma dari arah Surabaya harusnya kita papasin disini, cuma kayaknya Bera Peron nih, jauh dan ini langsung berangkat lagi jadi kita masuk lagi oke, ini first impression review dari aku ya apa yang aku suka, pertama dia tuh desain dan lightingnya tuh cakep sih kalau menurutku kayak mewah gitu dan berbicara beneran luxury jadi yang luxury yang seri-seri awal tuh yang warnanya kayu-kayu juga yang duduknya agak nyerong gitu itu kalau menurutku agak kurang gimana gitu ya tidak terlalu luxury banget gitu kalau ini beneran luxury gitu desain lightingnya cakep banget ya lighting yang sisi-sisinya gitu kayak kalau malam tuh berasa banget lagi romantis gitu kalau menurutku ya kalau malam pasti romantis nih rasanya nih lampunya juga cukup terang tuh kalau mau baca enak, kita matiin dulu ya gitu, terus yang aku suka lagi kabin crew-nya perami mas perami dan mbak peraminya itu bener-bener beda sih sama perami yang biasa bener-bener over the top gitu berasa naik first class-nya Garuda gitu ya ya nggak sih? ya bener-bener apa ya, mbaknya tuh tadi kayak mereka tuh kayak pas awal-awal nanya menu, nanya apa tuh mereka duduknya jongkok gitu ya supaya A-level gitu dari kita penumpang sama mereka ngomong A-level jadi kita nggak menengah gini gitu loh menurutku tuh bener-bener sentuhan hospitality yang sangat mantep good job kayak terus apalagi yang aku suka kabinnya aku suka ini private ada pintu jendela dodo-doanya elektrik itu aku suka banget cakep ya terus yang aku menurutku kurang yang aku kurang suka kursinya ini sebenarnya agak keras ya kalau dijadiin tempat tidur nggak tau sih nyaman apa nggak mungkin bangun-bangun agak kurang gitu ya kalau menurutku bisa ditambahkan misalkan matras tipis gitu ya cuman agak susah sih ya soalnya si handless-nya ini nggak turun waktu kita jadikan tempat tidur jadi tetap naik gitu terus tadi yang kurang suka tuh kursinya kue ini rusak sliding-nya sliding maju mundurnya tidak berfungsi kadang-kadang fungsinya kadang-kadang enggak gitu kadang-kadang ketika aku buka lock-nya terus kita puter-puter dia ini baru bekerja lagi terus berhenti lagi pokoknya random lah mungkin karena dia pertama jadi masih percobaan kali ya mungkin selanjutnya bisa lebih bisa lebih baik gitu terus AC di bagian tengah ini kayak kurang kenceng gitu ya sebenarnya cukup suhunya cukup cuman kenapa ada perbedaan suhu kayak di ujung sana sama ujung sana karena kayaknya AC-nya emang lokasi di ujung-ujung gitu disini ada blower yang kita bisa atur dari remote tapi blower-nya itu ya blower aja maksudnya nggak ada nggak ada AC bener-bener disitu cuman nyalurin AC dari sebelah ujung sana gitu tapi menurutku cukup sih nggak gimana cuman beda sama di pojok sepojok lebih dingin terus untuk makanannya tadi dua kali makan ya steak satu sama makan berat satu gitu tadi kalau menurutku makanannya oke tapi kayak aku lebih harap kayak lebih gitu kayak apa ya tadi pilihannya nasi ayam woku sama snitchell beef porsinya agak dikit sebenarnya porsinya nggak masalah tapi kualitasnya mungkin bisa lebih ditingkatkan gitu nggak sih apakah gue terlalu berekspeti rektasi tinggi dengan kabin yang sangat mewah ini cuman makanannya masih masih bisa lebih ditingkatkan lah gitu sebenernya ya ya supaya lebih switch gitu loh tadi makanannya kalau menurutku masih kalau kita beli di restorasi pun masih bisa dapat yang se-level itu gitu kayak mungkin bisa di tingkat ke satu level lagi gitu ya sebenarnya main course-nya masih oke sih ya cuman tadi appetizer-nya agak kurang sih ya masih kayak terlalu jenerik gitu ini kan perjalanan dari pagi sampai sore ya harusnya sih mungkin dapat snacknya dua kali gitu ya ya nggak sih kan snack pertama snack pagi terus makan siang mungkin terakhir dapat apa gitu ya cuman kalau kopi dante sih emang bebas bebas-bebas aja kita bisa minta gitu nah pertanyaannya worth it apa enggak ya sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan dengan luxury yang sebelumnya ini sangat-sangat worth it karena bedanya nggak terlalu jauh sih ya jadi mending ini sekalian gitu karena ini lebih private liat deh bener-bener kayak switch di Emirates atau di mana ya SQ gitu kan terus kalau dibandingin sama pesawat sebenarnya kita nggak bisa bandingin ya cuman kalau kita bisa bandingin dengan Batik Air Business Class Jakarta-Surabay itu harinya sama sama sekitar 2 jutaan gitu ya jadi tergantung teman-teman kalau emang mau ngerasain experience terus service yang first class gitu bisa cobain ini kalau Batik yang business itu biasanya sebenarnya sih ya dapet launch, dapet makanan tapi tidak se-top yang ini lah gitu teman-teman jadi tergantung lah kalau menurut kalian gimana? kalian bisa coba ini apa enggak? kalau harganya 2,2 misalkan komen di bawah ya coba kita tanya beberapa warga apakah ini worth it atau enggak ini ada warga Depok gue bener-bener ikut jadi gimana? saya WTC enggak saya bener-bener lombang udah mau wawancara sih worth it apa enggak? lagu-lagu-lagu teman-teman keras dompet yang pertama tapi asli baru pertama naik itu rasanya kayak gimana gitu seneng banget sih kayak wah apalagi saya ya kan yang jarang naik kayak gilaan kalau mas-mas ini udah biasa biasanya mata remaja ya? biasanya saya air langga itu juga 3 bulan sebelum naik harus pesen dikata jadi bakal naik lagi nih ya cobain lagi worth it nih ya? enggak enggak juga oke sekali aja worth it tapi sekali aja kalau pertama kali mau coba sih ya worth it worth it aja gitu tapi kalau buat bolak-balik ya kalau kalian banyak duitnya ya enggak apa-apa masalah sultan yang ya pikir-pikir lagi dah oke oke ya intinya kereta ini ada target pasarnya sih kalau kalian merasa kemahalan berarti berarti bukan targetnya kalian bukan targetnya berarti ya yaudah saya juga kalau buat sekali sih worth it lah ya buat nyenangin diri sendiri nyobain kereta-kereta gini ya kan sebenarnya ini konsepnya keren dia privat gitu cuma ada beberapa kekurangan sih kalau menurut saya banyak sih sebenarnya oh iya banyak tapi apa yang paling gini? kekurangannya paling gini access card harusnya pake access card akses card iya kan kita privat lu kalau mau kemana-mana pakai access card kan enak iya iya jadi nanti sebelum masuk dibagiin tuh access card kalau di jepang tuh ini kayak koper jadi pas lu ini bisa setting nomor tiga nomor doang oh gitu oh iya bisa ke kunci ya jadi nggak perlu kalau kartu kan takut hilang tuh oh iya iya berarti kalau ditinggal-tinggal ke toilet gitu aman ya? aman asal lu inget tuh tiga kombinasinya iya sih eh tiga nomor dulu maka gampang kalau lupa ke ini konektur iya 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 tuh gitu thank you thank you minimal kunci lah kunci slot gitu yang kecil ya kunci yang kayak lemari thank you mas-mas Depok sekarang kita tanya mas-mas kita tanya mas-mas Depok yang kedua maaf pak mas-mas Depok yang ketiga mas-mas Depok yang ketiga mas-mas Depok yang ketiga iya kesel ya iya kesel ya ayo ayo tutup lanjut tidur dulu guys dan mas-mas kita udah sampai Mujekerto satu lagi Surabaya nih bentar lagi sampai sekitar dua puluh tiga puluh menitan lagi ini kalau keretanya bagus segini kayak berasa singkat banget ya perjalanan ya cuma kalau keretanya kayak ekonomi gitu-gitu siapa Batar Maja, Singosari, Erlangga itu rasanya lapa banget terima kasih Mbak terima kasih hotel sebelum landing eh landing sebelum merapat ke Gubeng wangi ya sampai kita aduh aduh akhirnya sampai juga cuy gak rela ini keluar ya terima kasih Mbak 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 so itu dia teman-teman pengalaman gue naik KAI compartment switch gelanya keren banget ya sama KAI inovasinya keren keren banget ya Mbak berharap sih berharap sih setelah ini apa ya KAI bisa menguncurin sleeper yang beneran sleeper gitu jadi sleeper yang lebih apa ya lebih terjangkau gitu bukan yang ini kan nyari mewah dia tuh pengen nyari yang nyaman emang bener-bener buat tidur gitu apa sih berharapnya bisa kayak gitu dan yah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa komen, like, subscribe dan sampai bertemu di video berikutnya